Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala Habibinal Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi Wal wafa amma ba'du Pemirsa dan kawan muslimin yang dirahmati Allah Hari ini Dunia sedang menghadapi Banyak bencana Banyak persoalan-persoalan lingkungan Yang terakumulasi Demikian hebat dan masif Data-data dari Lembaga-lembaga internasional terkait lingkungan Banyak kerusakan hutan yang Terjadi Bahkan di Indonesia Hampir kita kehilangan antara 30-40% Hutan lindung kita Allah SWT telah mengingatkan kita Zuharul fasadu fil ardi Wal bahri bima kasabat aidin nas Bahwa telah nampak Kerusakan di daratan dan di lautan Akibat dari tangan-tangan manusia Apabila Kerusakan ini terus kita biarkan Maka keberlangsungan ekosistem kehidupan ini Akan menjadi rusak Karena itu Rasulullah SAW Telah memberikan Jauh sebelum terjadi isu-isu lingkungan Beliau sudah memberikan nasihat kepada kita Bahkan mewajibkan setiap muslim Agar mereka mampu Agar mereka selalu Untuk menjaga dan melisterikan lingkungan ini Bahkan ketika besok hari kiamat Jadi besok terjadi kiamat Kata Rasulullah Apabila besok terjadi hari kiamat Maka Dan salah satu diantara kita punya Bici dari buah kurma Agar dia jangan sampai berdiri Sebelum dia menanam Bici kurma tersebut Sedemikian hebatnya pesan Rasulullah Terhadap bagaimana kita Menjaga lingkungan ini Lingkungan Tidak bisa kita biarkan Untuk terus rusak Dan Islam telah memberikan motivasi Yang begitu luar biasa Di dalam Al-Quran Janganlah kita Menjadi orang-orang Atau pelaku kerusakan Setelah alam ini kita Jaga Rasulullah Rasulullah Beliau juga Memberikan Satu pesan kepada kita Yang sangat menarik Jadi kata Rasulullah Barang siapa Yang dia menghidupkan Tanah yang mati Maka dia berhak Untuk memiliki tanah tersebut Dan apabila ada makhluk Yang kemudian Memakan Dari semua yang ditanam Dari tanah yang ditanam Kemudian Sebagian buahnya Dimakan oleh makhluk lainnya Maka itu dianggap Sebagai sedekah Bagi mereka Yang telah menanam Satu pohon Lalu dimakan oleh Makhluk hidup Yang lainnya Begitu indahnya Islam Ketika bicara tentang Pelestarian lingkungan Islam adalah agama yang sempurna Adalah agama wahyu Yang sudah sempurna Untuk membuat Satu mata rantai ekosistem Hubungan antara Manusia Alam Dan juga Kehidupan Ini Dilakukan agar Kehidupan ini Terus Berlangsung dengan baik Ada keseimbangan lingkungan Sehingga tidak terjadi Isu-isu Seperti yang kita Dengar hari ini Yang sangat mencekam Bagaimana Ketika Pemanasan global terjadi Dan sudah kita rasakan Bagaimana ketika Kemaruh panjang terjadi Juga diakibatkan Karena kita Merusak lingkungan Yang selama ini Sudah ditata Begitu rapi Karena itu Sebagai seorang muslim Kita juga Harus Bisa beradaptasi Dengan lingkungan kita Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Telah memberikan panduan Kepada kita Agar Seorang muslim Bahwa seorang muslim Wajib Untuk turut berkontribusi Dalam Menata lingkungan Dan melestarikan Kehidupan ini Dan juga alam Yang kita tempati Demikian Wallahul muwafiq Ilah kwami tawarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh